Kalau kamu saat ini sedang mencari, kapan sih seseorang dikatakan diabetes? Kapan seseorang didiagnosis diabetes? Nah, aku sudah rangkum di video kali ini untuk hemat waktu kamu. Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Vania Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Di video kali ini, aku mau share gambaran umum terkait gimana sih caranya seorang dokter bisa mendiagnosis seseorang dengan diabetes. Tetapi tentunya video ini bukan ditujukan untuk self-diagnosis, teman-teman. Video ini lebih ditujukan untuk meningkatkan awareness kita. Karena mungkin ada orang-orang yang habis cek gula darah, terus ternyata hasilnya di atas normal, dia langsung panik nih. Atau mungkin kamu juga sekarang sedang mengalami ini sehingga nonton video ini. Jujur kalau sedang mengalami hal itu, itu galau banget. Karena aku pun pernah mengalami hal yang serupa, galau gitu. Pada saat itu, jadi waktu lagi kuliah ke dokteran, aku pertama kali terpapar ilmu terkait dengan diabetes. Terus aku coba cek sendiri nih, pakai glukotes. Ternyata pada saat itu, hasilnya, hasil gula darah aku di atas normal. Pada saat itu, langsung jadi galau, langsung jadi pusing gitu ya. Terus juga akhirnya jadi cerita-cerita ke teman juga. Terus makan juga jadi nggak enak, jadi serba takut. Padahal pada saat itu belum didiagnosis diabetes. Karena variabelnya ada banyak banget yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kalau pada case aku, ternyata pada saat itu alat glukotesnya yang agak bias. Entah itu stripnya sudah dibuka lebih dari 3 bulan, ataukah memang alatnya tidak dikalibrasi, sehingga akhirnya mengeluarkan hasil tes yang tidak valid. Nah, aku harap dengan adanya video ini, teman-teman jadi lebih tergambar next step-nya harus apa jika ternyata habis cek gula darah. Kok gula darahnya di atas rentang yang normal? Lalu setelah nonton video ini, ternyata teman-teman jadi curiga, wah kayaknya emang ke arah diabetes nih kondisinya. Itu tolong juga teman-teman jangan self-diagnosis ketika mengetahui kayaknya memang ada kecenderungan ke arah sana. Ada baiknya langsung datang ke dokter yang terdekat, supaya bisa dievaluasi lebih lanjut. Di video ini tentu aku share berdasarkan pedoman valid yang ada, yang digunakan oleh dokter-dokter Indonesia. Kalau misalnya kita ngomongin pedoman, tentunya pedoman internasional itu ada. Tapi karena kita hidup di Indonesia, kita gunakan yang paling relevan dengan kita yang sudah dibuat khusus oleh organisasi profesi yang ada di Indonesia, yaitu adalah Perkeni atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang di dalamnya itu banyak sekali dokter penyakit dalam teman-teman. Dan ini adalah salah satu pegangan utama untuk pedoman tata laksana diabetes tipe 2 di Indonesia. Dan yang aku gunakan di video ini adalah pedoman terbaru yaitu tahun 2021 sehingga relevan untuk saat ini. Kalau untuk penegakan diagnosisnya sendiri itu bukan cuma satu teman-teman, Sebenarnya ada beberapa kriteria diagnosis yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah ini yang bisa kalian lihat di layar. Itu adalah kita cek dulu nih, peperiksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Nah di sini kita harus perhatikan ya, glukosa plasma puasa. Jadi kalau teman-teman cek gula darah tapi belum puasa, itu belum bisa menggunakan kriteria diagnosis yang ini. Karena ini memang harus puasa dulu, berapa lama puasanya? Puasanya adalah minimal banget 8 jam. Jadi selama 8 jam terakhir sebelum pemeriksaan itu tidak ada asupan kalori sama sekali. Nah mungkin pertanyaannya gini, oke kalau asupannya minuman gimana? Nah jadi dibalikin lagi, apakah minumannya itu ada kalorinya atau enggak? Kalau minumannya itu ada kalorinya kayak misalnya manis-manis ya kayak boba, atau kopi yang dicampur sama gula, kopi yang dicampur sama sirup vanila, dan lain-lain yang ada kalorinya, maka itu belum bisa, harus benar-benar puasa dulu. Tapi kalau kita ngomonginnya minuman yang nol kalorinya kayak air mineral, itu enggak apa-apa teman-teman. Jadi di sini pemeriksaannya harus puasa dulu minimal 8 jam, lalu dicek tuh gula darahnya. Kalau teman-teman yang di rumah punya alat glukotes bisa juga nih coba cek, tapi emang harus puasa dulu minimal banget 8 jam. Yang kedua adalah pemeriksaan glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram. Waduh, apaan nih maksudnya? Kok ada semacam TTGO, tes toleransi glukosa oral? Kalau ada yang bingung, tenang teman-teman, jadi ini pemeriksaannya sama aja kayak pemeriksaan gula darah pada umumnya, tapi ada prosedur yang sedikit berbeda. Jadi dia itu bukan cuma puasa 8 jam. Ini secara general aku share juga nih cara untuk memeriksa TTGO ya, di rumah kalau teman-teman merasa confident untuk melakukan di rumah. Tapi kalau merasa nggak bisa melakukan di rumah, pengen disupervisi dengan ahlinya, itu bisa datang ke laboratorium atau vaskes yang ada layanan pemeriksaan TTGO ini ya teman-teman. Jadi caranya gini, kalau mau cek TTGO di rumah pakai glukotes, jadi ketika mau periksa TTGO, itu harus puasa dulu teman-teman. Puasanya itu adalah 8 jam, bener-bener nggak boleh ada asupan kalori sama sekali. Kalau mau minum, minum yang tidak ada kalorinya itu masih boleh, tapi kalau ada kalorinya itu nggak boleh teman-teman, karena nanti hasilnya jadi nggak valid. Kalau sebelum dari 8 jam ini, itu aktivitas biasa, makan biasa itu nggak apa-apa. Yang penting 8 jam sebelum pemeriksaan TTGO harus puasa minimal 8 jam. Lalu setelah puasa 8 jam, diperiksa nih, dicek gula darahnya. Kalau pakai glukotes berarti diceknya di ujung jari. Caranya ada di sini. Setelah diperiksa, itu langsung minum air gula, teman-teman. Jadi air gulanya itu dicampur sama glukosa 75 gram. Ini untuk orang dewasa, tapi kalau untuk anak-anak nih, itu 1,75 gram per kilogram berat badan. Itu dihitung aja deh. Nah di sini harus habis dalam waktu 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit, nanti hasilnya nggak valid. Setelah minum air gula ini, itu langsung lanjut puasa lagi selama 2 jam. Setelah 2 jam, itu langsung dicek lagi nih, gula darahnya menggunakan alat yang sama. Nah hasilnya nanti baru deh, dikompar dengan kriteria diagnosis yang ini, yang ada diperkeni. Apakah lebih dari sama dengan 200 miligram per desiliter, atau enggak? Kalau misalnya ternyata lebih, itu berarti sudah bisa dikatakan mengalami diabetes. Tetapi tidak boleh safe diagnosis ya. Tetap harus datang ke dokter. Karena harus ditelusuri nih, harus dievaluasi. Ada nggak sih hal-hal kondisi lain yang ternyata mempengaruhi hasil pemeriksaan ini. Lalu kriteria diagnosis yang ketiga, itu adalah pemeriksaan glukosa plasma suwaktu lebih dari sama dengan 200 miligram per desiliter dengan keluhan klasik, atau krisis hiperglykemia. Jadi ketika diperiksa, menggunakan glukotes, kalau teman-teman punya di rumah, atau teman-teman ada yang ngecek nih di laboratorium, terus diceknya itu adalah glukosa plasma suwaktu. Jadi dia enggak puasa dulu ya, enggak puasa minimal 8 jam, suwaktu nih. Terus ternyata hasilnya lebih dari 200 miligram per desiliter. Dengan keluhan klasik, maka sudah bisa dikatakan mengalami diabetes. Jadi keluhan klasiknya ada poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Buat penjelasannya, bisa cek di video sebelumnya, karena sudah pernah aku jelaskan. Atau kriteria diagnosis yang terakhir, itu adalah pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glicohemoglobin Standardization Program, atau NGSP, dan Diabetes Control and Complication Trial Assay, DCCT. Jadi ini untuk kriteria diagnosis yang terakhir, ini kan dicek nih, nama pemeriksaannya adalah HbA1c. Tapi ini tidak bisa dilakukan di rumah, melainkan harus dilakukan di laboratorium, karena alatnya juga khusus, dan alatnya juga harus yang terstandarisasi, agar hasilnya tidak bias, teman-teman. Itu dia, teman-teman, terkait dengan gimana sih caranya seorang dokter bisa mendiagnosis seseorang dengan diabetes. Tentunya menggunakan kriteria diagnosis, tetapi walaupun aku share di video ini, aku sangat tidak menganjurkan untuk self-diagnosis, karena ada banyak hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan penunjang aja, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan glukosa darah. Melainkan kita juga harus eksplor nih, kita harus wawancara, kita harus telusuri lebih lanjut. Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi? Nah, prosedur wawancara itu namanya adalah anamnesis, teman-teman. Jadi, jangan self-diagnosis, kalau memang ternyata ada kecurigaan ke arah sana, segera datang ke dokter terdekat. Setelah ini, aku juga akan share terkait dengan ada satu kondisi namanya prediabetes, di mana seseorang itu tidak bisa dibilang normal, tetapi juga belum bisa dikatakan mengalami diabetes. Nah, kondisi ini adalah kondisi kritikal yang benar-benar penentunya ada di orang tersebut. Apakah dia akan jatuh menjadi diabetes, ataukah dia akan kembali normal. Makanya aku merasa perlu banget share terkait dengan prediabetes, karena kondisi ini sangat krusial ya, teman-teman, sangat kritikal. Kita akan bahas di video lainnya. Selain itu, juga aku akan membuat video terkait dengan hasil laboratorium untuk orang normal, untuk orang prediabetes, dan untuk orang diabetes. Supaya teman-teman juga lebih tahu lagi nih, oh ternyata kondisinya ada berbagai macam ya, ternyata hasilnya juga bisa macam-macam nih, kategorinya, interpretasinya. Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget di-share ke teman-teman yang lain, dan kalau teman-teman tertarik lebih lanjut untuk belajar nih, kita bisa interaksi bareng di Instagram aku, di Edvanya UPP, karena di situ aku akan sering share terkait dengan topik-topik kesehatan, dan kita juga bisa interaksi bareng. Semoga video ini berguna, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Bye!